Halo Sobat, Indosport, jumpa lagi bersama Indosport, di seputar olahraga. Update terbaru hari ini, Liga Inggris 2022-2023. Berikut hasil pertandingan, Liga Inggris 2022-2023, beserta daftar kelasemen, daftar top score, serta jadwal berikutnya. Berikut ini hasil pertandingan, Liga Inggris 2022-2023, di pekan yang ke-20, hari ini, Sabtu 14 Januari 2023. Manchester United, versus Manchester City, Manchester United, menang 2-1, gol Manchester United, dicetak oleh Bruno Fernandes, di menit 78, serta Marcus Rashford, di menit 82, sedangkan gol dari Manchester City, dicetak oleh Jack Grealish, di menit 60, penguasaan bola, 29 persen, berbanding 71 persen. Brighton, versus Liverpool, Brighton, menang 3-0, gol Brighton, dicetak oleh Solomon Marks, mencetak 2 gol di menit 46, dan di menit 53, serta Danny Welbeck, di menit 81, penguasaan bola, 62 persen, berbanding 38 persen. Ada 4 kartu kuning, 1 untuk pemain Brighton, 3 untuk pemain Liverpool. Wolverhampton, versus West Ham, Wolverhampton, menang 1-0, gol 1-1-nya di pertandingan, dicetak oleh Daniel Podence, di menit 48. Nottingham Forest, versus Leicester, Nottingham, menang 2-0, gol dicetak oleh Brennan Johnson, mencetak 2 gol di menit 56, dan di menit 84. Everton, versus Southampton, Southampton, menang 2-1, gol dari Southampton, dicetak oleh James Ward-Proux, cetak 2 gol di menit 46, dan di menit 78, sedangkan gol Everton, dicetak oleh Amado Onana, di menit 39. Brian Ford, versus Bournemouth, Brian Ford, menang 2-0, gol dicetak oleh Ivan Toni, di menit 39, serta Matthias Jensen, di menit 75. Berikut ini daftar kelas semen terbaru, Liga Inggris 2022-2023. Di peringkat pertama, Arsenal, dengan perolehan 44 poin, dari 17 kali pertandingan, diikuti di peringkat kedua, Manchester City, dengan perolehan 39 poin, dari 18 kali pertandingan, di peringkat tiga, Manchester United, dengan perolehan 38 poin, dari 18 kali pertandingan, peringkat empat, Newcastle, dengan 35 poin, dari 18 kali pertandingan, sedangkan di peringkat lima, Tottenham, dengan perolehan 33 poin, dari 18 kali pertandingan. Di papan bawah, zona degradasi, di peringkat 18, West Ham, dengan perolehan 15 poin, dari 19 kali pertandingan, peringkat 19, Everton, dengan 15 poin, dari 19 kali pertandingan, sedangkan di peringkat 20, Southampton, dengan perolehan 15 poin, dari 19 kali pertandingan. Inilah daftar top skor sementara, Liga Inggris 2022-2023. Di peringkat pertama, Erling Haalan, dari Manchester City, dengan mencetak 21 gol, peringkat kedua, Harry Keane, dari Tottenham, dengan mencetak 15 gol, sedangkan di peringkat ketiga, Ivan Toni, dari Brian Ford, dengan mencetak 13 gol. Inilah daftar top asist, Liga Inggris 2022-2023. Di peringkat pertama, Kevin De Bruyne, dari Manchester City, dengan 9 asist, peringkat kedua, Bukayo Saka, dari Arsenal, dengan 6 asist, diikuti Christian Eriksen, dari Manchester United, dengan 6 asist. Berikut jadwal pertandingan Liga Inggris berikutnya, di pekan ke-20, hari Minggu, 15 Januari 2023. Brian Ford, versus Bournemouth, kick-off, jam 0.30 waktu Indonesia Barat, dini hari, live streaming aplikasi video. Chelsea, versus Crystal Palace, kick-off, jam 21 waktu Indonesia Barat, live streaming aplikasi video. Nukasel, versus Folhem, kick-off, jam 21 waktu Indonesia Barat, live streaming aplikasi video. Tottenham, versus Arsenal, kick-off, jam 23.30 waktu Indonesia Barat, live SCTV, serta live streaming aplikasi video. Terima kasih telah menonton, nantikan update selanjutnya seputar Liga Inggris 2022-2023.